Sekarang lagi koleksi Tamiya Oh iya, sampai bikin konten apa, channel sendiri ya? Bener, karena lagi hobi aja itu Kalau Tamiya itu menurut gue ya, nggak bisa dibisnisin Ya itu hobi gue aja Sekarang mulai nih, gara-gara Bill Gue akan mau mulai mengkoleksi lukisan Buat konten kreator ya Banyak banget orang mulai buat Youtube Atau TikTok atau yang lain lah Hanya karena tau bahwa Eh, ternyata bisa dapet duit ya gitu ya Itu sebenarnya adalah bonus Jadi buat teman-teman yang mau buat konten Yang pertama harus Yo, welcome back Bareng gue Bill Mugdor di Art Corridor Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa totalitas Ini satu Biasanya kan gue ngajak ngundang nih Seniman, segala macem Ini seniman tapi di bidang lain Sekarang senewan yang datang Ini dia, Mas Yudis Seorang konten kreator Kayaknya udah gue gak Ini di-uploadnya di Youtube Jadi gue kayaknya gak perlu ngejelasin siapa Mas Yudis Penontonnya berbeda Waduh Salam kenal semuanya Saya Yudis Ardana Gimana Mas Yudis? Iya Lo nih Sekarang masuk banyak Jadi koleksi seni juga Dan sebenarnya gue mau ngebahas nih sebagai konten kreatornya Tapi kita Ada satu hal yang harus disetuntasin dulu Kok lo bisa sekarang tuh jadi suka seni tuh dari mana sih? Asalnya Asalnya bro Ini mau jawab beneran nih Iya asal Gara-gara Bill Modo Gak, 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 gak Serius, serius Serius, serius Gara-gara Mungkin kalo ditanya kenapa gue suka sama seni lukis Itu udah lama Dari kecil gue dulu ikut les gambar Oke Waktu kecil gue sempet les gambar Terus ikut lomba-lomba gambar gitu Terus Lahir di Bali kan? Lahir di Bali Terus waktu itu sempet kuliahnya gue kan di cafe Disitu sebenarnya mungkin ya Gue ngerasa yang lebih dalam Nyemplungin gue ke visual ya Karena disitu Dari semester satu tuh ada kelas Nirmana Datar Disitu kita diajarin rasa kan Dites Dikasih kolom Misalkan ada 16 kotak Disurut tuangan gambar hitam putih saja Jadi kita harus ngisi 16 kotak itu Kita bisa cari film mana yang bagus Terus ada Nirmana Ruang Mulai 3D tuh Terus setelah itu masuk ke poster dan sebagainya ya Ada sempet juga kelas seni lukis juga ada Kelas seni rupa juga ada bro Oke Jadi emang udah Mungkin disitu ya gue ngerasa ya Jadi feel visualnya dapetnya disitu Belakangan itu setelah liat konten lu bro Jadi racun Gue ngeracunin dong Parah-parah Jadi konten Bill Muhdor ini salah satu yang menurut gue Anak muda yang bikin konten sosial media Yang Dasyat sih gue bilang Thank you, thank you Itu juga berkatnya Waduh Karena setiap lu upload konten itu Nggak sekedar konten Tapi ada Lu menceritakan dari karya-karya yang lu tunjukin disitu Disitulah gue belajar Gila ya ternyata Art ini, lukisan ini Dalem banget maknanya Emang sebenarnya Goalnya sendiri kan tadi Gue geregetan Karena sebenarnya nih lukisan nih Kalau dibuka Dalemnya nih Buset Bener Nggak abis Itulah dia kenapa Banyak orang tuh di Indonesia terutama ya Yang belum sadar Karena Orang liat lukisan Oh yaudah biasa aja Padahal Meaningful Bikinnya butuh Butuh skill juga pastinya Aduh ngeri pokoknya Nah dari lu itu Dari konten-konten lu Gue mulai liat-liat lukisan Liat-liat lagi Belajar nama-nama pelukis Gue beli-beli buku-buku juga bro Oh gitu Buku yang tebal-tebal Harganya 1 juta Gue beli Ada disitu 50 pelukis top Indonesia Gue beli Macem-macem Beberapa buku udah gue beli Terus Akhirnya beli lukisannya Akhirnya Aduh Nah Mas tuh Tapi Lu tuh Tapi dasarnya udah kolektor dong Cerita dong Tapi Gue bukan kolektor seni dulu Gue suka koleksi Itu passion gue dari kecil Gue suka koleksi Apa yang lu koleksi awal Banyak Coba dong cerita tuh Kayak menarik tuh Iya Waktu dulu gue kecil Koleksi Pranko tuh Udah sampe beralbum-album Cuman sayang udah ilang Karena dulu sempet pindah rumah Gak kebawa Akhirnya pas gue balik Udah gak ada Mungkin diambil orang atau gimana Gue gak tau Terus yang sekarang masih ada Gue koleksi korek api kayu Jadi Itu Bahasa Inggrisnya bilangnya matches kan Iya Kalau lighter Itu korek gas Itu bisa diproduksi di pabrik kan Keluar terus Mau yang bentuk pistol Bentuk perempuan Ada kan Oke Kalau matches itu Biasanya yang gue koleksi Dari brand Atau dari hotel Atau dari mana gitu Itu mereka gak akan produksi Yang sama lagi Terus juga biasanya Palak-palaknya beda-beda kan Betul Beda warna Ada beda bentuk Beda panjang Itu gue punya banyak Ada ribuan kali Serius Korek kayu Terus gue koleksi-koleksi Beberapa item Kayak Ya receh-receh lah ya Gue koleksi CD Gue koleksi Gak banyak Kalau CD Ada beberapa ratus doang CD Sekarang lagi koleksi Tamiya Oh iya Sampai bikin konten Apa Channel sendiri ya Bener Karena lagi hobi aja itu Kalau Tamiya itu Menurut gue ya Gak bisa dibisnisin Ya itu Hobi gue aja Dan gara-gara Mainan Tamiya Kayaknya satu negeri Jadi Kepanasan Tamiya itu punya market Jadi ada anak-anak Khusus anak-anak 90an Gue gak tau nih Kalau Bil lahirnya Gue termasuk Termasuk ya Jadi Teman-teman yang lahir di tahun 90an Itu sekarang lagi bergairah kembali Karena mereka sudah mulai bekerja Mereka punya uang Dan baru bisa beli Tamiya nya Tamiya itu juga gak murah Baru harganya Satu juta ke atas lah Serius Satu juta ke atas Kalau yang bagus ya Yang udah jadi mantep Bisa race itu Gue dulu inget ngulik Ngulik di nama Nah sekarang udah gak boleh Sekarang rules-nya sudah berkembang Nah sangat bagus That's why Kenapa gue demen lagi Dulu gak jelas Dulu tuh kita kalau beli Tamiya Gak ke toko Tamiya Dulu kita belinya kawat di toko kawat Sekarang gak bisa Oh gitu Sekarang ada rules-rulesnya Dan ya mungkin Sejuta sekarang ya Kayak 100 ribu tuh zaman kali ya Kalau beli Tamiya kitnya Cuman 150 ribu sekarang Tapi modifikasinya sampai 1 juta Itu yang basic Kalau yang pro bisa sampai 5 juta Gundam lu suka gak? Gundam gue suka Cuma males ngerakitnya Soalnya gini Gundam gue beli Gue beli beberapa Gundam Gundam itu bro Bagusnya ketika dicat Iya Udah di weathering Betul Di weathering Kalau kita beli terus-kitarah Kejadinya plastik Dia kayak toys Nah gue kurang suka Kategori toys Oke Gitu ya Jadi gue sukanya Collectible item Tamiya itu gue beli Semua yang langka-langka No wonder lo Suka art tuh sebenernya Bang bakatnya Udah Gitu Oke Sekarang mulai nih Gara-gara build Gue akan mau mulai Mengkoleksi lukisan Waduh Tapi Tamiya sendiri Menurut lo Bisa profitable gak mas? Ada investment value-nya gak? Mungkin kalau beberapa item tertentu Yang disimpan jangka panjang Sebagai collectible item Bisa Tapi terbatas Apa kalau menurut lo? Bisa sebut Apa nih maksudnya? Spesifik gak? Kalau lo kayak Misalkan Contoh ya Ada nih Tamiya gue beli Dia first edition Itu bisa mahal Karena kan first edition Iya Kalau sekarang ada pun yang sama Udah gak first edition dong Dan sekarang Tamiya itu Pabriknya udah pindah ke Kalau gak salah ke Filipin deh Jadi kalau kita dapet Tamiya yang Meet in Japan Itu mahal Oh jadi Tamiya-Tamiya dulu Itu yang kita bermainin Pas kecil itu Itu dicari aja semua Bisa dijual lagi Oke menarik Gitu Nah mas Ini sekarang masalah Content creator sendiri Oke Making content berapa? Lo udah salah satu Senior Tersalitas lah Gak 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 Gue Kalau di Youtube ya Gue mandang Gue kan lebih eksis di Youtube ya Sehari ini tahun ke 7 Dan gue ngerasa Setiap tahun itu Seperti Muncul satu generasi Nah gue melihat Gue itu sebenernya Generasi kedua Oke Jadi di atas gue Yang lebih senior tuh ada Kayak Chandra Liao Edozel Bayuskak LDP Raditya Dika Mereka itu sebenernya Generasi satunya Nah gue sebenernya Setelah melihat mereka naik lah Mulai tergugah buat Youtube Jadi gue sebenernya Kira si dua gue Waduh Gitu Nah setelah gue Setiap tahun tuh ada terus kan Yang baru kan Itu Youtube masih bentuknya Kayak apa tuh Itu masih bener-bener Old school banget Dikit banget Dikit banget Dikit banget waktu itu Gue inget banget Waktu itu top 1-2 nya Masih Raditya Dika itu Raditya Dika waktu itu Nomor 1 di Indonesia 2 juta subscriber Nomor 100 Waktu itu 60 ribu 60 ribu tuh masih nomor 100 Di Indonesia Terus juga Bentuknya Youtube dulu kan Masih kayak Gue udah agak lupa-lupa inget sih Cuman maksudnya Iya dia selalu evolve lah Selalu berubah Tapi masih different kan Ya pastilah Kan dia kan juga Berkembang Nah Ini yang gue menarik Lo kan ngambil di cafe Which is part of art kan Oke Ini ke konten kreasi lo Ini berpengaruh gak sih? Sedikit banyak bro Jadi Di kuliah gue dulu gak ada video Kan sekarang yang gue produksi video kan Gak ada kelas video Yang ada tuh fotografi Tapi disitu sedikit banyak dari semuanya Gue belajar komposisi Belajar bikin konsep Di kampus gue dulu kan Tiap buat karya harus ada konsepnya Benar Ya jadi kita belajar konsep Belajar komposisi Belajar tau warna Teori warna juga penting Oke Ya kan kalo buat video nih Misalnya kayak lo nih Misalkan kita skin tone Di belakang kita harus agak dark Misalkan Kayak gini nih agak off dikit Sebenernya nih Gak juga sih Nanti kan Mau buat warm seperti apa Mau buat kulit seperti apa Kita harus tau disitu Banyak sih efeknya juga Belajar dari kampus Oke Tapi kan Yang paling impact Dari lo youtube tuh apa mas? Apanya maksudnya? Dari pergerakan lo itu Lo kan berapa kali ganti fase nih Betul Cerita dong di video ini Asik nih Gue link boleh dong Gue ceritain dikit aja ya Lama kalo ngetah Jadi gue dulu sebenernya Gak nyangka juga kalo posisi hari ini ya Gue dulu berangkat Dari anak introvert yang Kayak Gue ngerasa Gak punya skill Gue pemalu Gue gak pernah bergaul gue dulu bro Anak di rumah aja gitu Serius? Dari dasar itu tadi? Iya dulu gue Lo tau tinggi gue berapa Gue minder Oke Gue kan tinggi tuh jadi satu Kemindaran Dulu gue kurus banget Sekarang kita minder Ngeliat Dulu gue anak yang Bisa dibilang Terbelakang lah di pergaulan Kayak Secara finansial masih kurang Skill belum ada apa-apa Terus apalagi ya Fisik juga Mungkin bisa dibilang Malu-maluin dulu gitu ya Gue merasanya begitu Ngamur udah mulai Yaudah lanjut Iya kan? Dulu itu yang gue rasain Pada waktu kuliah Sampai gue merasa kayak ada di satu titik Gue bakal jadi apa ya Apa yang bisa gue kerjain gitu ya Pada waktu itu Yang gue demen Cuma sulap Oke Ya dari situ lah gue putusin Yaudah lah Aku dalemin sulap aja Jadi gue dulu buka toko sulap Starting from the passion Startnya itu passion Passion gue sulap Gue suka nonton sulap Gue jualan alat sulap Ternyata setelah jualan alat sulap selama 5 tahun Income-nya stuck Tapi Waktu itu nis sulap itu Gede apa kecil sih mas? Waktu itu belum Belum segede sekarang Ada nisnya ada Cuman kayak seni deh gitu Ya Terus suatu hari Gak salahnya tuh gini Gue fokusnya pada jualan Oke Nah Sulap itu sudah nis Yang mau beli sulap Lebih nis lagi bro Lebih Orang yang jeng-jeng Orang manusia itu suka nonton sulap loh Hampir semua orang suka liat sulap Bener Ya Tapi untuk mau beli alatnya Itu jarang Apalagi suruh ngulik Harus kelasian dulu Iya bener latihannya lama banget Akhirnya gue belajar lagi di sulap Gimana ya Dapet income lebih dari sulap Ternyata ada caranya Waktu itu Apa tuh? Perform Oke Jadi perform itu Kastanya lebih tinggi daripada jualan alat sulap Oke Iya dong Kayak artis deh Kayak seniman Dia kan jadi performer jadi seniman Iya betul Itu naik value-nya Oke Ada gak performer sulap kayak? Ada David Copperfield kayak Chris Angel kayak David Blaine Cyril Takayama di Indonesia deh Deddy Corbusier Kayak banyak Pesulap kaya bro Tapi ada gak toko sulap kaya bro? Pernah dengar gak? Kayaknya toko sulap om deta aja Dari tadinya nge-support om deta Akhirnya Tutup Iya Corbusier magic shop dulu gue sempet kerja disitu Oh gitu Udah gak ada kan? Iya Jadi Kastanya lebih tinggi performer Tapi sulap itu part of art loh Iya bener Malah ada yang bilang dulu ya Sulap itu mahaseni Karena di dalam sulap kita belajar Seni berbicara Acting Semuanya ada di dalam sulap Performan art juga Terus Akhirnya gue coba Membrandingkan diri perform Ya gue di Bali main dimana aja Di ulang tahun Di wedding Corporate Tapi youtube gak belum nih? Belum Jauh sebelum youtube itu Oke Itu jauh sebelum youtube Jalan sulap 2 tahun 3 tahun 4 tahun Disitulah baru liat youtube gue Nah awalnya gue buat youtube Gue bilang Wah ini kalau gue upload Terus gue terkenal Gue bisa jual show gue Mahal nih Gitu bro Jadi awalnya mindsetnya tuh Pingin buat terkenal sulapnya Oke Supaya Soalnya gini Seni di Bali Gak cuma sulap Terutama paling tinggi kan musik ya Seni musik di performer itu Iya Kalau daerah itu murah banget bro Oke Murah Jadi kayak seniman Lu pernah gak Di Bali di cafe Terus ada orang main akustik gitu Iya Itu berapa sih bayarannya bro Agak struggling pasti Paling 1 juta 2 juta Ada yang dibawah 1 juta Tapi kalau Udah terkenal se-Indonesia Baru Bisa puluhan juta Bisa ratusan juta Sekali perform Padahal kalau soal vokal Mungkin lebih bagus yang di cafe Yang di cafe itu Betul Nah itu terjadi juga di sulap Makanya gue melek Gue harus terkenal Supaya Kali Orang hire gue sulap Bisa gue jual lebih tinggi Iya Hampir semua bidang seni itu Sang pelaku itu Punya impact besar Nah kayak gitu Akhirnya gue buat youtube Pingin terkenal Nah ternyata Ada hambatan berikutnya Oh taunya kelelap di youtube Taunya apa? Kelalap di youtube Tarunya hasil kan Ya jadi Gue buat sulap Ternyata Gambatan nih Teknologi Menurut gue ya Youtube itu minta kita upload Reguler kan Oke Ya sulap itu lama Belajarnya bro Belum beli alatnya lagi Ngimpor dari luar negeri kan Disini kan Gak ada kreator alat sulap Itu dikit banget Kreator sulap itu Dari India Cina Amerika Kita beli triknya dari sana Terus evolve lagi Kita belajar latihan tangannya lama kan Studinya Belajarnya lama Gak bisa upload sering-sering Udah upload di reveal emang penonton Bang detik ke 30 itu caranya ketahuan Ya jadi Ya sulap itu akhirnya terbunuh oleh teknologi Menurut gue pribadi Terus gue shifting Pada waktu itu 2017 Trennya prank Di Amerika Oke Indo belum masuk? Belum Belum Sedikit belum ada Iya maksudnya masih Iya Bahkan waktu itu gue inget banget Pelakunya cuman gue Temen gue tuh Brandon Ken Iba Fabi Bisa dihitung lah waktu itu Oke Bisa dihitung 2017 kita buat konten prank Oke Prank ini menarik sekali Prank ini ya Kontroversi Agak ekstrim Ini Karena gini Kita kalo bilang prank Dari dulu tuh udah ada bro Tau ini gak? Just for loud gag Iya Terus ada Komeng Komeng kayak Wih itu komeng Di spontan itu dia ngeprank loh Just for loud gag itu prank Tapi ketika masuk ke Indonesia Itu jadi negatif Pranknya tuh waktu itu prank ini Gold digger Iya Itu bikin heboh Youtube Terus ada prank Settingan Segala macem lah Pokoknya prank-prank negatif Bermunculan Demi fuse itu mereka melakukan Dan lo waktu itu gimana? Cabut gue Gue udah setahun jalan Prank gue normal Normal Terus keluar dia Bubar Bubar Gue dulu kayak Ngagetin orang lah Basic-basic-basic lah Gitu ya Pura-pura ketemu orang Tiba-tiba freeze Oke Nah kayak gitu-gitu tuh Prank gue dulu Terus akhirnya Karena nama prank itu rusak Cepet-cepet cabut 2018 udah ganti eksperimen gue Konten eksperimen Science Karena even kalo lo mau Nah ini kan problem juga ya mas Kalo lo misalkan Bikin satu konten Lo idealis dengan konten lo Maksudnya Ya seenggak-enggaknya Jangan sampe jadi Impact negatif kan Harapannya kan gitu Tapi saat kejadian prank itu Kan juga repot tuh Iya Kalo lo mau Standar juga Kalah say Dulu gue Kan Mulai sering diundang Seminar Talk show gitu ya Kan malu dong Kalo gue Lagi seminar Lagi talk show Ngajarin orang Tiba-tiba Konten kamu Nge-pranknya negatif Gitu kan malu dong Makanya gue cabut Oke Cabut Gue buat science Waktu itu eksperimen-eksperimen Oh itu menarik Nah itu rame Itu disitu salah satu meledak Itu turn point lo mungkin Enggak Trend point gue tuh udah beberapa Salah satunya itu Itu yang impactful Iya Waktu itu memang trend Di seluruh dunia Inilah Minuman soda dicampur sama permen tuh Oke Bisa muncrat Itu Memang trend dunia waktu itu Oke Itu salah satu video gue yang di Youtube Viewsnya tertinggi sampe sekarang Itu 40 juta Ya Nah dari situlah mulai terbang channelnya 2018-2019 Naik terus Tapi Ada titik jenuh juga kan Jadi Sebenernya Kalau itu bukan dari Apa tuh Titik jenuhnya dari lo Apa dari Audiens Dari gue Dari gue Karena Itu bukan gue gitu loh Oke Apa yang gue lakukan itu Kayak Ya ini gue cuma buat konten Supaya dapet views Supaya dapet adsense Udah kerjaan total ya Ya jadi kerjaan Dan gue rasa Ini bukan passion gue Oke Akhirnya Pelan-pelan gue coba shifting Yang Ternyata setelah gue shifting Viewnya drop nih Akhirnya gue mix akhirnya Sampai sekarang masih ada kok Konten Seperti itu Konten Gue bilangnya konten keseruan lah Iya Tapi ada juga idealisme gue keluar nih Kayak gue review Moge Sekarang gue mulai nih Belajar art Nanti bakalan ada Review museum Wah pasti bakal menarik banget Jadi sekarang gue udah mulai Shifting ke Yang gue sebenernya Oke Apa yang gue memang suka Gue kontenkan sekarang Nah itu Repot gak mas? Maksudnya kalau jadi Broad dong audience Ternyata sekarang Iya itu sebenernya jadi Salah satu kekurangan Tapi kelebihan juga Dibilang kekurangan Iya jadi gue kurang Segmented Tapi ngaco sih Tunggu sebelum kekurangan Lo tuh kalau bikin karya Sehampir semuanya keren semua Enggak lah Enggak Enggak Berlebihan nih Maksudnya gue Sampai yang ngevideoin kita nih Semuanya nontonin karya lo Gue orangnya suka Coba-coba bro Gue suka nyoba berbagai hal Dan dengan ekstrim Case kayaknya ya Enggak Enggak Dari basic gue belajar Kita bicara sport ya Iya Di channel gue itu Gue udah pernah nyoba hampir semua sport Hampir semua ya Enggak semua ya Contoh lu bilang surfing Gue cobain Terus nanti ada apa lagi Wakeboarding gue coba Itu beda lu Yang ditarik pake kabel gitu Gue cobain Ski gue cobain Skateboard gue cobain Bulu tangkis gue cobain Hampir semua sport Ada di channel gue Jet ski ada Apa juga ada Sebenernya bukan Bukan ekstrim sih Kayaknya gue salah Salah menggambarkan Lo bisa bikin itu sesuatu Yang sebenernya simpel Tapi jadi unik dan menarik Orang buat nonton Ya berusaha aja lah Berusaha Kan Nah tagline gue sekarang tuh Jadinya Entertainer Content creator gitu loh Jadi apapun Ya harus dibuat Semenarik mungkin lah gitu Gitu Tiap hari upload tuh Ini gue tinggal ke Jakarta Stok aman nih Kayaknya gue mesti belajar Banyak sama Mas Yudis Mas Yudis terakhir Sebelum kita cabut Ini cerita Kayaknya lo ke Jakarta nih Mau ada acara lagi Kayaknya gimana Apa boleh dispil Apa enggak nih Kira-kira Tergantung Ini tayangnya kapan Mudah-mudahan boleh ya Iya gak apa-apa lah Gue cerita aja Jadi Sebenernya gue itu Ada undangan Ke Singapura Besok Untuk Belajar lah Gue mau wakili Kreator Indonesia Jadi di Indonesia tuh Ada beberapa kreator Yang dipilih Gak banyak ya Kurang dari 10 Untuk belajar Enggak juga lah Untuk belajar Hal baru tentang Youtube lagi Karena sekarang Youtube kan Berkembang terus Akan ada Banyak update dari Youtube Contohnya salah satu Sekarang lagi Mengutamakan shorts Dan sebagainya lah Akan ada banyak update Kita kesana untuk Belajar 3 hari non-stop kelasnya bro Dan karena Tanggalnya ini Barengan sama G20 Dulu presidensi di Bali Airportnya Tutup Jadi gue Majukan schedule gue Sehari ke Jakarta dulu Ada berkah aja Bisa masuk ke art koridor Berkah gue ketemu Sama Bill Muhammad Jadi gue akhirnya Mutusin sebelum airport tutup Gue maju sehari Gue ke Jakarta dulu Nanti berangkatnya dari Jakarta Oke Jadi itu buat Buat edukasi Jadi lo bisa lebih Ya intinya gini Nanti gue akan belajar Diharapkan Gue dan teman-teman ini Bisa nyebarin info-nya lagi Ke teman-teman kreator lain Kita tungguin tuh Kayaknya menarik banget Gitu Ada pesan-pesan Buat teman-teman Mas The stand is yours Walaupun standnya kecil ya Cuman Ini Kawan-kawan Semua pecinta seni Disini Apa yang Mau sampe Mau buat pecinta seni Atau buat konten kreator Konten kreator Kayaknya lebih tepat Buat diberikan Sama pecinta seni Gini-gini tuh Apa tuh Dua-duanya Buat konten kreator Ada pesan gue satu bro Buat konten kreator ya Banyak banget Orang mulai buat Youtube Atau TikTok atau yang lain lah Hanya karena Tau bahwa Eh ternyata bisa dapet duit ya Gitu ya Itu sebenarnya adalah Bonus Jadi buat teman-teman yang mau buat konten Yang pertama Harus punya core skill Dulu gue berangkat dari sulap Ketika kita di invite Offline Di luar kamera Gue bisa perform sulap Di panggung Kita bisa perform Jadi kalau misalkan lu jago nyanyi Lu masih bisa nyanyi di panggung Oke Ya lu bisa main piano Lu bisa show off main piano Lu bisa lukis Lu bisa ngelukis kok live Bener kan Di depan live audience Itu dia Kita harus punya core skill Supaya gak cuma di depan kamera doang Kita Oke Jadi ketika diundang non di kamera nih Kita punya suatu hal yang bisa kita tunjukkan Kita ini sangat penting Nah itu yang kita gali jadi konten Income adalah bonus Jadi jangan selalu buat konten Dan fokusnya pada uangnya dulu Itu yang biasanya banyak terjadi Kenapa kalau udah mulai upload Karena adsense Ternyata gak ada yang nonton Berhenti dia Berhenti buat youtube Mending kan kontennya dulu Dan pasti awalnya Pasti pahitnya ngerasain dulu Bener harus harus Gak ada gak sekarang youtuber besar Yang awalnya Tiba-tiba langsung Boom itu gak ada Strugglingnya banyak Masa waktunya dibutuhkan memang ya Terus yang buat seni nih Iya buat seni Mungkin jangan buat yang udah Ali seni ya Buat yang Baru-baru kayak gue aja ya Buat yang awam-awam gitu Buat penonton lah semua Tapi takutnya yang nonton Semuanya udah pada Gak lah Jadi semua kita Di seni gak ada Semuanya satu Ya intinya gini Saya baru di dunia Lukis ini ya Saya belajar Awalnya tuh tertarik gara-gara Liat konten Bilmodo Dan sekarang mulai Aku di Bali Semua pameran lukisan di Bali Gue datengin Kokil Museum-museum gue mulai Datengin satu per satu Kemarin selama dua bulan terakhir ini Udah datengin beberapa museum Gue datengin galeri-galeri Gue kenalan sama Pelaku-pelaku seni di Bali Gue belusukan di Ubud itu Gue masuk ke rumah-rumah pelukis Keren-keren Kenalan gue belajar Gila gue liat Satu pelukis Bali Di desa Di rumah gitu Bikin satu karya Gue tanya Lima bulan Wah tapi bisa bangun rumah Banggalah mereka maksudnya Ada yang dari Bali Besok mau pameran juga Keluar negeri Keren banget Jadi Penting banget ya Ternyata Seni ini Kalau kita gali terus Kita pelajari Bisa ngangkat Negara kita Betul Itu dia Jadi revolusioner Melalui art Kita bisa maju Gila Pokoknya harus mau belajar Dan harus mau tau Dengan karya seni Kokil banget Thank you banget Mas Yudis Gue mau belajar banyak Nanti ke depan Nanti bantu Sharing-sharing ya Waduh kita juga saling belajar Mas Thank you banget buat waktunya Thank you Waduh udah mau dateng kesini By the way Jangan lupa Lo komen Lo subscribe juga Lo apain lah Terserah lo lo mau apain Pokoknya sampai ketemu next one deh Thank you Bye 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 Terima kasih.